Biasanya, kalau kita ngomongin anime isekai, pasti gak bakal lupet dari cara perpindahannya. Entah itu dipindahkan paksa, seperti Naofumi Tatenuyusa, atau Modiar, lalu direinkarnasikan jadi bayi OP, kayak kainnya Tezuki Zoku. Tapi gimana jadinya, kalau ada MC anime, yang Modiar-nya jauh lebih konyol daripada ketipa permain kayak anime kemarin. Dan uniknya disini, MC anime ini gak berenkarnasi jadi manusia. Loh, terus jadi apa dong? Tenang, pertanyaan kalian itu akan terjawab setelah ini. Tapi sebelum itu kayak biasanya, post dulu like dan subrek di bawah, sekalian juga share sebanyak mungkin, agar gue bisa lebih semangat lagi dalam menaikkan ats**t. Maksud gue, lebih semangat lagi dalam hibur kalian semua. Oke, langsung saja. Minta uang koin ke Kang Ujang, saudarnya Pak Umar, tetangnya Pak Anto, bapaknya si Ahmad, dan mari kita mulai. Jidohan baik ini Umar Ewa Kawata, episode pertama. Scene awal dibuka dengan menampilkan POV seseorang yang sedang berada di tepi danau. Orang itu baru teringat bahwa seharusnya dirinya telah Modiar ketika hendak menyelamatkan sebuah fending mesin alias mesin penjual otomatis. Baru aja merasa lega karena mengira masih hidup, namun alangkah terkejutnya orang ini karena mendapati dirinya yang gak bisa gerak sama sekali. Tak cukup sampai sana, dirinya semakin dibuat terkejut karena terdapat beberapa suara yang tidak asing di telinganya. Dan ternyata... By the way, biar gampang, nama orang ini adalah Hakko, yang berarti kotak. Nanti kalian semua tahu kok kenapa gue ngasih nama ini. Bukan yang merasa takut atau apa, Hakko malah merasa senang karena pada dasarnya dirinya memang seorang pencinta fending mesin. Diri nampak sangat senang karena semua hal yang ada pada dirinya saat ini. Rupanya, Hakko cuma bisa bicara dengan mengandalkan tujuh voice yang telah disediakan. Dirinya pun penasaran apa hal lain yang bisa ia lakukan dalam wujud barunya itu. Sepintas, Hakko mendapati dua tulisan di dalam pikirannya. Yang mana ternyata itu adalah produk yang bisa ia jual saat ini. Suara misterius pun memberitahukan bahwa Hakko bisa menambahkan jumlah jenis produk, bahkan fungsi mesinnya menggunakan poin yang ia miliki. Dan poin itu sendiri bisa ia dapatkan dari mengkonversi pendapatannya. Setelah memahami mekanismenya, Hakko baru tahu bahwa pengaturan suhu panas dan dinginnya, bahkan pengganti listrik pun turut bergantung pada jumlah poin yang ia miliki. Karena satu poin setara dengan satu jam menyala, dengan kata lain, Hakko membutuhkan setidaknya 24 poin agar bisa menyala seharian. Meski cukup bersemangat karena telah menjadi sebuah fending mesin, namun dirinya pun khawatir, karena daerahnya saat ini yang kayak jauh dari pemukiman. Dan satu hari pun telah berlalu. Di tengah ketakutannya karena gak ada pelanggan sama sekali, secara tiba-tiba, seekor monster berbentuk kodok datang, dan langsung mendekatinya. Ketika si kodok yang terkejut mendengar suara Hakko, monster ini pun kesal dan nampak bersiap memukulnya. Hakko pun baru tahu bahwa tubuhnya itu memiliki durabilitas. Dan ketika Hexpinya mencapai angka 0, maka dirinya akan rusak dan tak akan bisa berfungsi lagi. Hakko pun terkejut mengetahui adanya sihir di dunia barunya itu. Suara misterius itu pun memberitahukan, Hexpinya bisa dikembalikan menggunakan poin yang ia miliki. Baru aja merasa tenang karena dirinya yang masih memiliki 900 poin, namun Hakko harus dibuat semakin ketakutan, usai mendapati kodok itu yang memanggil parti kodoknya. Kekhawatirannya pun memuncak karena ngeliat seekor kodok yang lagi membawa sebuah kapak yang sangat tajam. Di tengah Hakko yang lagi mikirin hal yang bisa berguna, perlahan demi perlahan, Hexpinya terus berkurang karena terus digebukin sama para kodok. Hakko kemudian baru menyadari adanya tulisan berkah di dalam pikirannya. Suara itu pun memberitahukan, itu adalah kemampuan khusus yang diberikan dewa untuknya. Dari sekian banyaknya berkah yang gak bisa ia gunakan, hal itu gak lain karena Hakko hanyalah sebuah funding machine, namun fokusnya itu langsung tertuju ke satu berkah yang disebut skill barrier. Hingga pada akhirnya, setelah berasal melindungi dirinya sendiri untuk sesaat, Hakko harus dibuat shock karena skill barrier-nya yang terus mengurangi poinnya itu ketika dipakai. Hebatnya, para kodok gak nyerah sama sekali, meski telah dipentalkan kayak tadi. Namun pada akhirnya, mereka pun nyerah setelah matahari mulai terbendam di sore hari. Nah, asnya, poin Hakko yang tadinya 900, kini hanya tersisa 311 poin. Dengan kata lain, Hakko hanya bisa bertahan selama 12 harian saja. Singkat cerita, kemunculan seorang gadis telah memberikan harapan baru buat Hakko. Dimana gadis yang bernama Lamis ini merupakan seorang hunter yang lagi berburu para kodok sebelumnya. Saking kelaparannya, Lamis sampai terduduk lemas meratapi nasibnya. Kalau kalian sadar, seiyunya Lamis ini diisi sama seiyu dari waifugua, yaitu mepol dari bofuri. Dari ratapannya, diketaulah serangan Lamis yang selalu sabun seperti halidaknes dari konosuba. Tak lama kemudian, Lamis yang baru menyadari keberadaan Hakko di sana, hal itu membuat yang mendekatinya dan menganalisa benda apa Hakko sebenarnya. Meskipun gak paham, tapi Lamis tahu bahwa apa yang ada di dalam Hakko adalah sekumpulan air mineral. Setelah mengetahui bahwa dirinya harus memasukkan koin ke dalamnya, tanpa pikir panjang, Lamis mencobanya. Namun karena nominalnya gak cukup, koin itu pun keluar begitu aja. Dari penjelasan suara mistris itu, konversi uang ke poin juga memiliki nominalnya sendiri. Demi bisa mendapatkan poin dan agar Lamis bisa mendapatkan makanan, mau tamu Hakko harus menaikkan harganya. Lihat Lamis yang terkejut, Hakko jadi mengetahui mata uang di sana yang disebut Owa. Meski agak mahal, namun hal itu tak menghentikan Lamis yang lagi kelaparan. Tanpa pikir panjang, Lamis langsung memasukkan satu koin perak ke dalam Hakko. Ngelit tombolnya menyala, Lamis pun mengetahui dirinya yang cuma tinggal menekannya saja. Lamis pun memilih sup jagung untuk ia santap. Singkat waktu, karena sup jagung itu yang terasa enak baginya, hal itu membuatnya kilaf dan berakhir membeli produk Hakko yang lainnya. Dan totalnya, Hakko telah mendapatkan 6.300 Owa atau setara dengan 63 poin tambahan. Di malam harinya, Lamis yang langsung ketiduran di sebelahnya, hal itu membuat Hakko harus melindunginya dengan skill barrier miliknya. Gak cuma itu, bahkan Hakko juga memberisikan botol bekas minumannya Lamis sebelumnya. Di pagi harinya, Lamis yang terbangun langsung berterima kasih pada Hakko yang dirasa telah menyelamatkannya dari kelaparan. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, Lamis pun bertanya berbagai macam pertanyaan pada Hakko. Mulai dari Hakko yang bisa bicara sampai dengan apakah Hakko yang merasa kesepian. Dari semua pertanyaan itu, tentu aja dijawab sama Hakko dengan kata-kata seadanya. Lamis pun beriak membawanya ke seseorang yang bernama Hulemi supaya Hakko bisa mengucap kata-kata yang lainnya. Setelah meminta izin untuk memindahkan Hakko, tentu saja Hakko pun memperbolehkannya. Oh my, kami sama. Meski terlihat kecil. Eh, bentar. Dia gede sih. Meski pun terlihat gede. Eh, eh, eh. Meski memiliki perawakan kecil dengan buba jumbonya, tapi Lamis rupanya memiliki kekuatan setara dengan King Kong. Hakko pun merasa lega karena setelah berhari-hari lamanya, dirinya bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membawanya pergi dari tempat itu. Sepanjang perjalanan, Hakko menyadari Lamis yang sepertinya memiliki berkah keperkasaan. Dan itulah alasan kenapa Lamis bisa membawanya dengan sangat mudahnya. Dirinya kemudian menurunkan Hakko untuk beristirahat sejenak. Karena lapar, Lamis berniat untuk membeli subjagung lagi. Namun Hakko yang tahu itu nggak mengenyangkan sama sekali, dirinya pun memutuskan untuk menambahkan produk lainnya. Setelah memakan keripik kentangnya, lagi-lagi Lamis harus membuat Dope T kritis lagi. Karena dirinya yang memborong banyak keripik kentang sekaligus. Setibanya mereka di desa, Lamis langsung disabut sama dua penjaga yang bernama Karyos dan juga Gors. Dari kekawatan mereka, sepertinya partinya Lamis telah meninggalkannya dalam keadaan yang sangat berbahaya. Gors kemudian bertanya benda apa yang dibawa olehnya. Setelah memberitahukannya, mereka berdua pun berniat mencoba membeli sesuatu. Meski harga yang nggak murah, namun mereka tetap membelinya. Sama halnya seperti Lamis, mereka berdua juga kilaf dan berakhir membeli banyak produk Hakko sekaligus. Mereka juga meminta supaya Lamis untuk datang sesekali sambil membawa Hakko lagi. Singkat cerita, setelah menyelamatkan bucil cewek yang hendak diculik, gadis itu pun terkejut ngeliat kemunculan Lamis dan juga Hakko. Dan bener aja, nggak ada satu pemukulan Lamis yang bisa mengenai para penjahat tadi. Lamis pun dibuat heran di saat si gadis loli itu yang memenang Hakko. Setelah disambut oleh ibu kos dan sang besti, bestinya yang bernama Munami ini memberitahukan partai hantannya Lamis yang telah tega meninggalkannya sebelumnya, akan ia buat tak bisa tinggal di desa itu lagi. Dengan cara menyebarkan gosip ke semua orang di penjur desa. Munami pun bertanya benda aneh apalagi yang dibawa olehnya. Setelah menaruh Hakko di depan penginapan, banyak orang-orang yang terhenti hanya buat ngeliat benda apa yang baru aja ditaruh sama Lamis. Munami yang tahu bestinya itu yang pengen ketemu Hulemi, tapi nggak punya duit buat membayar lingkaran sihir pemindah, hal itu membuat yang menawari Lamis untuk bekerja di penginapannya untuk sementara waktu. Terkejut karena Hakko yang benar-benar bisa bicara, Munami pun merasa Hakko yang pasti bisa menarik pelanggan datang ke penginapannya. Dan diketahui lah, meski langit dapat terlihat dengan saat jelas, namun ternyata di saat itu baru letak di lapisan dungeon bernama Danau Clear Flow. Rasa penasaran orang-orang pada Hakko tentu saja membawakan rejeki untuknya. Dan di malam harinya, Lamis meletakkannya bersama para penjaga gerbang. Hakko yang tahu Karius dan Gors yang bosan dengan rasa minumannya dan berhubung pendapatan Hakko yang telah mencapai 3000 poin, dirinya memutuskan untuk menambahkan produk lainnya lagi. Meski lebih mahal dari sebelumnya, namun karena itu adalah produk baru, Karius pun tak bisa melewatkannya. Setelah membelinya, mereka pun bingung dengan cara membukanya. Namun berkat gambar tutorialnya, akhirnya mereka berdua bisa membuka odin kalengan itu. Karius pun dibuat terpukau dengan rasa odin kalengan itu yang dirasa akan menjadi produk favoritnya. Dan pada akhirnya, Karius dan Gors pun mencokik isi dompet mereka buat membeli odin kalengan itu lebih banyak lagi. Berkat hal itulah, odin kalengan Hakko pun jadi viral sepenjuru desa. Tidak lupa pula Hakko turut menambahkan minuman isotonik yang juga cukup menarik perhatian orang-orang. Agar tidak merugikan penginapan, penjualan Oden ditutup dari pagi sampai sore. Dan Hakko hanya dijadikan sebagai penarik perhatian untuk pelanggan yang datang. Setelahnya, Hakko yang kedatangan gadis loli yang diselamatkan Lamis sebelumnya, entah apa alasannya, tapi gadis loli ini melakukan hal absurd usai disapa sama Hakko. Di sore harinya, Lamis nampak membawanya ke gerbang utama. Merasa kurang enak membawa Hakko di depan karena terasa ada yang mengganjal, Lamis pun memutuskan untuk membeli ransel kayu untuk membawa Hakko di punggungnya. Usai membuat kenyang karis dan juga gors, Lamis pun membawa Hakko kembali ke penginapan. Meskipun aneh, tapi untungnya Lamis dapat memahami tiap-tiap ucapan seadanya yang dikeluarkan oleh Hakko. Dan inilah alasan kenapa gue menamai MC anime ini dengan sebutan Hakko. Gak lain karena emang Lamislah sendiri yang menamainya. Dan beginilah kisah dari seseorang yang berinkarnasi menjadi sebuah fending machine. Dan berakhirlah alur cita anime berinkarnasi jadi fending machine episode pertama. Lobang katanya di Wami Sekai bla 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 bla. Guys, gue ingetin lagi ya wahai para cil-cil wibu sekalian. Gue lagi ngebangun algoritma channel ini lagi. Karena sempet gak upload satu minggu lamanya. Maka dari itu, demi mencegah gue makan Indomie tiap hari, gue harus nge-build algoritma Wami 2 lagi. Paling enggak, sampai algoritmanya kembali kayak musim lalu. BTW, Wami Sekai nanti bakal gue jadiin channel per paket untuk anime Isekai aja kayaknya. So, silahkan tunggu aja 3-4 minggu sekali kalau mau nonton di Wami Sekai dan kalau kalian mau durasi panjang doang. Like video ini kalau kalian suka, super kalau kalian sayang sama gue, thanks for watching dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.